Hai pan ke udah abis ya udah abis 8 kalau ini deh 8 9 Aduh nggak bisa lagi nih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati caranya lolos ini ya gimana caranya lolos berapa nih berapa sih ini 354 ini yang lawan si Groudon ya ini yang lawan Groudon, si Denny itu gak tau ini kok 10 ronde ya, kita lihat dulu deh aku disini lolos dengan CP 4,6 juta lolos, oh battle history udah gak bisa ya aku liatin yang punya aku aja ya disini aku lolos dalam 7 ronde ya, ini lolosnya baru kemarin sih waktu live, jadi kalau kalian kemarin gak ngeliat liveku yang di only play ya, jadi kalian pasti gak tau nih lolosnya kayak mana disini aku cuman ngandalin, bener-bener cuman ngandalin Mega Rayquaza Celebi sama Cerneas cok ya, dialga juga sih ya dialga, dialga juga jadi kayak Marsedo itu gak bisa ternyata cok ya, sumpah aku kira tuh butar bohong-bohongan gitu cok, dia udah lewat 354 ternyata beneran udah lewat ya dia beneran udah lewat 354 kata dia gak usah bawa Marsedo bawanya Diansy, udah disini kuncinya sebenernya adalah Diansy ya walaupun Diansy-nya mati di ronde 1 ya mati di ronde pertama gara-gara wall-nya pecah langsung di ronde 1, itu gak apa-apa cok ya gak masalah, mau Diansy kalian mati di ronde 1 juga gak apa-apa yang penting dialga kalian itu gak mati tuh, kalian lihat ya udah mulai mati-mati dan kuncinya itu ada di tetap ya anger-nya Mega Rayquaza kalau untuk PvE itu emang paling bagus Mega Rayquaza ya makanya nanti kayaknya aku bakalan mindah Z-move-nya Primal Grodon itu ke Mega Rayquaza biar Mega Rayquaza aku tuh Z-move gitu cok kayaknya PG tanpa Z-move it's okay deh, gak apa-apa gitu gak masalah ya tapi, kalau Mega Rayquaza gak ada Z-move sekarang tuh kayak udah gak kepake banget jadi, biar untuk nge-balance ya biar balance gitu PG-nya itu gak usah di Z-move biar Mega Ray yang di Z-move soalnya, nanti kan ada Mega Diansy juga kan itu bisa lumayan nge-carry Mega Rayquaza lah ya oke, itu nanti juga bakalan aku pertimbangkan jadi, nanti sebelum Mega Diansy aku bakal pindah Z-move-nya si PG ke Mega Rayquaza tuh ya, bisa nge-kill semuanya hanya dalam 7 ronde tapi ya, kalau kalian gak punya Mega Rayquaza agak sulit juga kalian mungkin udah liat videoku yang sebelumnya ya jadi, di videoku yang sebelumnya aku ngeliatin juga ada player yang udah mau tamat ya dia nyampe 359 cok itu satu lantai sebelum lantai terakhir Adventure Road Pocket Incoming dan dia cuman modal Mega Rayquaza udah, temennya itu cuman Dialga Dialganya kayaknya gak bisa belas terus Cerneas B4 lah Selebi B4 udah, pokoknya Pokemon-nya itu kayak loh, Pokemon-ku harusnya lebih bagus loh nah, perbedaannya apa? perbedaannya dia pake Mega Ray Z-movementok Mega Ray Z-movementok ya, kayaknya nanti aku juga bakal buat deh itu Mega Ray Z-movementok tapi ya, kita harus numbalin 1400 wah 1400 shat merah 1400 shat merah itu banyak banget men sumpah itu banyak banget gak tau lah, aku nanti bisa atau gak ya karena aku butuh paling gak 700 shat merah gitu 700 shat merah gila aja sekarang shat merahku berapa nanti, kita cek shat merahku sekarang posisinya ada di angka loh, gak ada oh ini nih 600 doang, gak cukup mau buat si siapa namanya Z-move-nya Mega Rayquaza sekarang itu gak cukup gak cukup di kanannya gak cukup di kanannya itu masih kurang sekitar 100 lagi ya 80-an lah ya 80 shat merah lagi baru bisa tapi kalau itu aku pake ya tetep bisa sih buat Dian sih Mega Dian sih tetep bisa cok oke, ini summer udah hari terakhir ya summer udah hari terakhir jadi kalian kelarin aja sebisa kalian ya, kelarin aja sebisa kalian challenge tas EV di flop misalkan ini ya effort value di flop ini kan harus 400 kali disini kita bakal naikin EV salah satu Pokemon kita yang masih belum maksimal ya siapa ya BTW ini masih belum maksimal ya langsung kita pakein yang ini nih 600 kali langsung oke, kita save kita lihat summer carnival EV di flop oh, ternyata masih 100 kali ya sorry, sorry itu tadi butuh 600 berarti cuma 100 kali berarti kita perlu 4 kali ya kita perlu 4 kali oke kalau kayak gitu ya cara mainnya kita perlu 4 kali kita langsung 100 kali nice, kita save kayak 300 kali udah nih terakhir 400 kali nice banget oke, walaupun masih belum maksimal juga ya tapi yang pasti EV kita udah kelar ya EV kita kelar kita dapet advance point nih advance coin lumayan banget tuh nih, terus challenge task ini draw trinket cube oke, kita lihat sekarang ada trinket atau enggak ini ya, karena ada trinket draw kita langsung trinket draw sekalian kah atau nanti aja deh ya nanti aja deh itu nanti di video yang beda aja karena 300 kali coy ini nanti videonya malah kepanjangan oke, kita lihat yang lain ada yang lain lagi atau enggak either paradise point ini aku belum ya floor gold gaining udah kelar ini kelar-kelar daily purkes enggak ada ya enggak bisa ini mau dikelarin juga enggak terlalu word menurutku arena enggak bisa sampai 50 sih aku ya enggak bisa sampai 50 EV develop udah challenge task ini tinggal draw trinket ini apa? break truck pokemon nih kalian harus break truck pokemon 20 kali disini aku masih kurang 13 kali break truck ya oke, jadi kita bakalan break truck pokemon sekalian kita buat itu ya sekalian buat di mana tuh namanya explorer ya explorer disini bakalan aku break truck kurang 13 ya 1 2 3 4 5 6 7 atau enggak bisa nih 7 8 8 oke, udah habis ya udah habis 8 kalau ini deh 8 9 9 aduh enggak bisa lagi nih sumpah habis kayaknya kita harus beneran harus ngereset pokemon deh ya 9 ya kita tadi udah 9 ya 9 10 ya ini enggak bisa nih 10 10 11 oke, udah enggak bisa coy ya 11 cuma bisa 11 karena enggak bisa kita reset salah satu pokemon kita yang beneran enggak guna ya beneran enggak kita pakai gitu yang enggak aku pakai tapi nyampe kuning ya itu-itu tadi yang lain deh yang nyampe merah enggak ada ya Dian sih memang aku pakai Dacree Dacree aja ya Dacree kita reset buat apa ini sih Dacree Dacree paling enggak guna sih yang lainnya kayak agak guna gitu ya disini Dacree enggak guna beneran enggak guna ya beneran tidak berguna oke, terus kita naikin lagi 12 13 oke, udah pas ya breakdruck pokemonnya udah 13 kali kita lihat oke, kelar dispatch ini aku kurang 5 kali lagi ya dispatchnya kurang 5 kali lagi 1 2 3 4 5 oke, kelar ya 5 kali udah oke, ini kita pasang sekalian deh 3 4 5 nice, udah ya udah mana tadi summer carnival locate dispatch mission udah oke, hari 1 kelar hari 2 kelar ya hari 3 ini enggak bisa kelar ya aku yang arena point enggak bisa kelar enggak bisa nyampe 50 karena harus 12 kali dan ini menurutku enggak terlalu word efek develop udah kelar yang ini juga aku nyesen teringkatnya nanti di video yang lain ya jadi ini yang enggak kelar arena itu kayaknya kurang 1 tapi enggak tahu sih nanti kalau misalkan aku gatel ya juga aku gas aja sampai 12 kali soalnya kan sekarang ada event arena ya oke, nanti kayaknya bakalan aku kelarin oke, terus habis itu ini ya daily poor case ini aku enggak bisa kelar beli energi cost diamond kelar union event kelar ini kelar tinggal either paradis ini kayaknya enggak bisa kelar yang either paradis floor ini kayaknya enggak bisa kelar oke, udah semua oke, aku cukupin sampai sini ya kalau kalian suka dengan videonya klik like, share kalau kalian suka dengan game video ini jangan lupa subscribe oke, thanks for watching see you in the next video salam of us gaming bye selamat menikmati